Dipisahkan dari Eropa oleh Laut Tengah, Afrika menyatu dengan Asia di ujung timur lautnya melalui terusan Suez yang memiliki lebar 130 km. Di sebelah barat, berbatasan dengan Samudera Atlantik dan sebelah timurnya adalah Samudera Hindia. Benua Afrika adalah benua terbesar dan terbanyak populasinya kedua setelah benua Asia. Luas keseluruhan benua Afrika kurang lebih sekitar 30 juta 295 ribu kilometer persegi, sekitar 1 per 5 dari total luas daratan bumi. Iklim di benua Afrika secara garis besar dibagi menjadi tiga iklim, yakni iklim tropis. Wilayah yang beriklim tropis berada di daerah sekitar garis Katulistiwa. Di wilayah ini memiliki curah hujan sekitar 1.000 hingga 2.000 milimeter per tahun, membuat wilayah tersebut ditumbuhi banyak tanaman, dan membentuk hutan hujan serta hutan gugur tropis yang lembab. Yang kedua yakni iklim subtropis. Wilayah yang menjauhi dari garis Katulistiwa beriklim subtropis. Wilayah ini biasanya diisi oleh savana. Selanjutnya, ada iklim gurun. Iklim ini didefinisikan sebagai iklim yang amat sangat kering dan hanya menerima kurang dari 12 inci curah hujan setiap tahunnya. Total populasi di benua Afrika ini, menurut World Population Review, mencapai lebih dari 1,4 miliar jiwa di tahun 2022 ini. Populasi tersebut menyumbang 16,72 persen dari populasi seluruh dunia yang sudah mencapai lebih dari 8 miliar jiwa. Jika dilihat dari luasnya, penasaran gak sih dengan jumlah negara yang ada di benua Afrika? Di video kali ini, geografi akan mengajak kamu untuk mengulas tentang benua Afrika. Terbagi menjadi 5 subkawasan, ada berapa banyak sih jumlah negara di benua Afrika ini? Kewasan benua Afrika berisi total 54 negara merdeka, 3 dependensi, dan 1 wilayah yang disengketakan. Afrika Utara Afrika Utara memiliki total keseluruhan populasi sekitar 257 juta di tahun 2022. Negara-negara yang ada di Afrika Utara meliputi Algeria, Mesir, Libya, Maroko, Sudan, dan Tunisia. Semua negara di Afrika Utara mengidentifikasikan negara mereka sebagai negara muslim. Karenanya, sebagian besar penduduk di negara-negara ini berbicara bahasa Arab dan memeluk agama Islam. Berikut adalah beberapa fakta menarik negara-negara yang ada di subkawasan Afrika Utara. Dilansir dari World Population Review, Mesir menjadi negara dengan penduduk terbanyak di Afrika Utara dan peringkat 14 terbanyak di dunia, dengan jumlah populasi mencapai 111 juta jiwa di tahun 2022. Sedangkan Libya menjadi negara dengan paling sedikit populasinya, yang hampir 7 juta jiwa di subkawasan ini. Gelar negara dengan jumlah populasi terbanyak di benua Afrika disandang oleh Nigeria, yang populasinya mencapai 220 juta lebih di tahun 2022, yang menjadikannya sebagai negara terbanyak populasinya ke-6 di dunia. Rekor tempat terpanas di dunia pernah tercatat di Libya, yang pernah mencapai suhu 58 derajat Celcius pada tahun 1922. Algeria atau yang dikenal dengan Al-Jazair adalah negara terluas di benua Afrika, dan peringkat 10 terluas di dunia. Dengan total luas wilayahnya, mencapai 2.381.741 km persegi. Gurun Sahara, yang merupakan gurun terpanas di dunia dan terbesar di benua Afrika, dengan luas mencapai 9.200.000 km persegi, berada di sebagian besar negara-negara di Afrika Utara, yakni Al-Jazair, Mesir, Maroko, Sudan, Libya, dan Tunisia. Di Maroko, terdapat universitas tertua di negara ini, yang didirikan pada tahun 859, yaitu Universitas Al-Korowiyin yang terletak di Kota Ves. Di subkawasan Afrika Utara ini pula, terdapat negara penghasil minyak saitun terbesar di dunia, yakni Tunisia dan Maroko, yang pada 2019 Tunisia memproduksi minyak saitun sebanyak 183.000 ton, dan Maroko 200.000 ton. Faktor menarik lainnya di subkawasan Afrika Utara ini, yakni di Kortum, yang merupakan ibu kota Sudan. Adalah tempat bertemunya dua mata air anak sungai utama, yaitu Nil Putih yang berasal dari Danau Victoria, dan Nil Biru yang berasal dari Danau Tanah di Ethiopia. Afrika Timur Afrika Timur berisi lebih dari 470 juta orang yang tinggal di 18 negara berbeda. Negara-negara yang berada di Afrika Timur yakni Burundi, Komoro, Jeboti, Eritrea, Ethiopia, Kenya, Menegaskar, Mozambik, Malawi, Mauritius, Ruanda, Seychelles, Somalia, Sudan Selatan, Tanzania, Uganda, Zambia, dan Zimbabwe. Seperti kebanyakan subkawasan di Afrika, Afrika Timur sangat beragam, dengan banyak kelompok etnis dan bahasa yang berbeda. Kristen dan Islam adalah agama yang paling dominan di subkawasan ini, meskipun beberapa penduduk juga menganut agama tradisional Afrika. Berikut adalah beberapa fakta menarik negara-negara yang ada di subkawasan Afrika Timur. Negara dengan populasi terbesar di subkawasan ini adalah Ethiopia, dengan populasi hampir 115 juta jiwa di tahun 2022. Negara terpadat di Afrika Timur berada di negara kepulauan Seychelles yang terletak di samudera India di lepas pantai Afrika Timur. Seychelles memiliki lebih dari 98.000 orang dengan kepadatan penduduk mencapai 214 per kilometer persegi, padahal luas wilayahnya hanya seluas 459 kilometer persegi. Menurut World Population Review, Burundi menjadi negara termiskin di dunia dengan GNI per kapita hanya 270 dolar. Di Tanzania merupakan rumah bagi kepiting terbesar di dunia, yakni kepiting kelapa. Di negara Jebuti, ada sebuah danau bernama Lek Asal, atau danau asal. Danau ini merupakan perairan paling asin kedua di dunia, setelah kolam Don Juan di Antartika. Kumuru merupakan produsen terbesar bunga ilang-ilang atau lebih dikenal dengan kenanga. Bunga ini biasanya digunakan sebagai bahan baku industri parfum lho. Di tahun 1998, para ahli menemukan salah satu kerangka manusia tertua di dunia, yakni Arithrea. Harar adalah pusat peradaban Islam di Etiopia dan dianggap sebagai kota suci umat muslim keempat di dunia. Afrika tak melulu tentang gurun. Di Zimbabwe ada air terjun yang menjadi salah satu keajaiban dunia, yakni air terjun Victoria. Somalia memiliki garis pantai yang panjang di samudera India dan Teluk Aden. Pantai negara itu membentang 3025 km dan merupakan terpanjang dari semua negara di daratan Afrika. Meski begitu, negara ini masuk dalam 10 besar negara dengan tingkat harapan hidup terendah di dunia yang hanya mencapai rata-rata 54 tahun. Di subkawasan Afrika Timur ini, terdapat negara termuda di dunia, yakni Sudan Selatan. Negara tersebut baru saja merdeka dari Sudan tahun 2011. Afrika Barat Afrika Barat adalah rumah bagi sekitar 428 juta orang yang tinggal di 16 negara berbeda. Afrika Barat memiliki sejumlah besar kelompok etnis dan bahasa. Islam adalah agama paling dominan di subkawasan ini, terutama di bagian utara, sedangkan Kristen umumnya mendominasi bagian selatan di kawasan tersebut. Negara-negara di kawasan ini yakni Benin, Burkina Faso, Cabo Verde, Gambia, Gana, Guiniya, Guiniya Bisau, Ivorikos atau Pantai Gading, Libaria, Mali, Mauritania, Niger, Nigeria, Sinikal, Sierra Leone, dan Togo. Berikut adalah beberapa fakta yang menarik negara-negara yang ada di subkawasan Afrika Barat. Negara terpadat di subkawasan tersebut adalah Nigeria, yang juga merupakan negara terpadat di Afrika dan negara terpadat ketujuh di dunia. Negara ini memiliki total lebih dari 206 juta orang. Untuk negara berpenduduk paling sedikit berada di Tanjung Verde, yang merupakan negara kepulauan yang terletak di lepas pantai Afrika Barat. Tanjung Verde memiliki kurang dari 556 ribu orang. Afrika Barat pernah menjadi rumah bagi kerajaan besar termasuk Gana dan Mali, yang sekarang menjadi nama dua negara subkawasan tersebut. Kota terpadat di Afrika Barat adalah Lagos, bekas ibu kota Nigeria yang dihuni sekitar 21 juta orang. Di Burkina Faso, ada tiga situs warisan dunia UNESCO, yakni reruntuhan Loropeni yang terletak di dekat perbatasan Pantai Gading yang berusia hampir seribu tahun. Situs Metalurgi Besi Kuno yang berasal dari abad ke-8 yang menjadi bukti produksi besi tertua yang masih ada di negara ini. Dan Kompleks Warli Pencari adalah properti transnasional yang dimiliki bersama antara Niger, Burkina Faso, dan Republik Benin. Ternyata orang terkaya sepanjang sejarah berasal dari Mali lho. Mansa Musa adalah orang terkaya sepanjang sejarah. Dia adalah Raja Pertama Timbuktu dan memerintah kekaisaran Mali pada tahun 1312 hingga 1337 Masehi. Dia memiliki kekayaan sekitar 400 miliar dolar. Jika dia hidup saat ini, dia memiliki kekayaan sekitar dua kali kekayaan Jeff Bezos dari Amazon. Kekayaan itu berasal dari deposit garam dan emas yang sangat besar di negara ini. Bahkan pada saat itu, emas Mali menyumbang setengah dari pasokan seluruh dunia. Anda dapat melihat kekayaannya berupa ratusan masjid yang ia bangun di seluruh negeri dan masih ada hingga sekarang. Afrika Tengah Lebih dari 183 juta orang tinggal di sembilan negara berbeda di Afrika Tengah, yakni Angola, Kamerun, Republik Afrika Tengah, Chad, Kongo, Republik Demokrati Kongo, Guinea, Katulisiwa, Gabon, serta Sautome dan Prinsipe. Berikut adalah beberapa fakta menarik negara-negara yang ada di subkawasan Afrika Tengah. Negara terpadat di subkawasan ini adalah Republik Demokrati Kongo, tempat tinggal lebih dari 89 orang. Sedangkan negara berpenduduk paling sedikit adalah Sautome dan Prinsipe yang dapat ditemukan di lepas pantai barat Afrika Selatan. Berpenduduk hanya sekitar 219 ribu orang. Republik Afrika Tengah merupakan sebuah negara tanpa laut yang letaknya ada di pedalaman Afrika. Meskipun tidak memiliki laut, negara ini tetap memiliki angkatan laut. Hutan hujan di Cekungan Kongo adalah hutan hujan terbesar kedua di dunia. Hutan hujan ini terbentang luas, melampaui perbatasan Kongo ke Gabon, Kamerun, dan Republik Afrika Tengah. Saat ini, Guinea, Katulisiwa, sedang membangun ibu kota baru yang letaknya berada di daratan utama negara ini. Ibu kota baru yakni Siudat Dilapas seharusnya diresmikan pada tahun 2020. Tapi hingga saat ini masih dalam proses pembangunan. Republik Gabon memiliki tanggal kemerdekaan yang sama dengan Indonesia. Namun di tahun yang berbeda, jika Indonesia merdeka 17 Agustus 1945, maka Gabon merdeka 17 Agustus 1960. Sautome menghasilkan coklat seperti Swiss. Pada awal abad ke-20, Sautome merupakan produsen kakao terbesar di dunia dengan 800 perkebunan kakao. Afrika Selatan Populasi Afrika Selatan diperkirakan 68 juta orang, menjadikannya yang paling sedikit penduduknya dari semua subkawasan Afrika. Negara-negara yang ada di subkawasan ini yakni Botswana, Eswatini, Lesotho, Namibia, dan Republik Afrika Selatan. Berikut adalah beberapa fakta menarik negara-negara yang ada di subkawasan Afrika Selatan. Negara terpadat di Afrika Selatan adalah negara Eswatini yang terkurung daratan, yang dulunya bernama Swaziland, dengan populasi berjumlah sekitar 1,1 juta orang. Afrika Selatan mungkin paling dikenal secara historis untuk perjuangan melawan sistem apartheid rasis di Afrika Selatan yang berakhir pada 1990-an, ketika negara itu menjadi negara demokrasi multirasial. Sejak saat itu, subkawasan ini relatif stabil dibandingkan dengan subkawasan Afrika lainnya, meskipun masih menghadapi beberapa konflik internal dan juga menghadapi stagnasi ekonomi yang sedang berlangsung. Botswana memiliki populasi gajah Afrika terbesar dibandingkan tempat lain di benua Afrika. Di Lesotho, masih ada suku yang tinggal di dalam goa, tepatnya di distrik Perea. Nama masyarakat tersebut disebut penghuni Goa Komi, dan mereka tinggal dalam goa yang mereka buat sendiri dengan menggunakan lumpur liat. Meteorit Hoba merupakan meteorit terbesar yang pernah ditemukan di bumi. Ditemukan di Namibia. Berat meteorit itu diperkirakan sebesar 54.000 kilogram. Republik Afrika Selatan memiliki cadangan berlian yang melimpah. Selain 54 negara, Afrika juga mencakup 3 dependensi dan 1 wilayah yang disengketakan. Dua dari dependensi, Reunion dan Mayotte, dikendalikan oleh Perancis. Reunion adalah sebuah pulau yang terletak di sebelah barat negara pulau kecil Mauritius dan di timur Madagaskar. Ini adalah dependensi terpadat di Afrika, berisi sekitar 895 ribu jiwa. Mayotte terletak di Kepulauan Komoro, dilepas pantai Mozambique, dan berbatasan dengan negara yang dikenal dengan Komoro. Wilayah dependensi yang ketiga adalah St. Helena. Helena yang dikendalikan Inggris, terletak jauh dilepas pantai Afrika Tengah, di tengah samudera Atlantik Selatan. Sedangkan wilayah yang disengketakan dikenal sebagai Sahara Barat, yang terletak di pantai barat Afrika Utara, antara Maroko di utara, dan Mauritania di selatan. Wilayah itu sekarang menjadi ajang konflik berkepanjangan antara penduduk lokalnya, yang menginginkan kemerdekaan dan negara Maroko yang mengklaim wilayah itu sebagai miliknya. Terima kasih telah menonton!